Intro Hak konstitusional presiden menjamin bahwa dia bisa memilih kapolri sesuai dengan kebutuhan politik dalam termasuk kebutuhan politik presiden tadi soal pertimbangan persetujuan DPR masukan komunas atau manjakti saya mengatakan buang ke laut aja presiden bahkan tadi cukup mendengar rumput yang bergoyang atau kodok ngorek jadi sebenarnya rame-rame di media ini tadi mau siapapun yang maju sebenarnya secara konstitusional presiden bisa punya koridor hukum mas ya sebenarnya sah saja ini kenapa kemudian jadi ribut dan jadi sebuah kegaduhan mas Kusnanto ini kan presiden punya hak otoritas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara untuk menentukan jabatan kapolri memang ada aturan yang mengatakan bahwa sepertinya JPR dan bagaimana sebenarnya dan juga tadi satu poin dari mas Kiki tidak penting siapapun kapolrinya dan presiden punya hak otoritatif untuk menentukan kapolri ke depan yang penting adalah kapolri ke depan adalah tahu problem polri ke depan seperti apa bagaimana institusi polri bisa konstruktif untuk demokrasi nah tolong mas Kusnanto dilanjutkan ini amunisi dari mas Kiki ini sebenarnya banyak persoalan yang tadi mesinnya dibicarakan di kamar sebelah itu bisa juga dibicarakan secara rasional itu bisa kebetulan saya suka main-main tentang katakanlah the mathematics of vertical mobilization jadi itu ada kayak rumus matematikanya gitu itu bisa diatur bisa kalau mau nanti para 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 sindiket itu bisa mengeluarkan tentang katakanlah index of suitability dari beberapa personel itu yang tadi disebut entah 8 entah 9 berdasarkan pada beberapa kategori yang saya nanti bisa berbicara tapi saya enggak mengukur karena kalau mengukur pasti sampai pada kesimpulan siapa yang akan jadi kan gitu itu tentu dengan asumsi kalau pemilihan kapolri itu ditentukan berdasarkan pada perhitungan rasional padahal ya sebenarnya kan kita tahu enggak rasional ya jadi biasanya juga keputusan itu adalah keputusan-keputusan politik dan saya setuju sebenarnya bahwa untuk meminimai konflik dan mengurangi kanduhan saya kira yang minimum mempunyai minimum impact itu perpanjangan kapolri sekarang sekurang-kurangnya sampai enam bulan atau satu tahun mungkin saja kalau perpanjangan itu dibarengi dengan kebijakan lain misalnya adalah menempatkan Pak Budi Gunawan ke sebuah tempat katakanlah kepala bin dan dengan begitu ini bisa sedikit memperbaiki hubungan antara presiden dengan Tenggumar misalnya kan gitu ya di lain pihak atau pada saat yang sama bisa untuk memelihara stabilitas internal di lingkungan polri dalam jangka waktu tertentu apakah itu yang terbaik saya enggak tahu enggak pernah ada dalam politik itu keputusan terbaik selalu merupakan keputusan second best policy ya mas Kiki ya enggak pernah ada yang baik ideal itu enggak ada tapi tentu kita mesti berbicara dalam berbagai skenario seperti tadi mas Kiki sudah mengutarakan beberapa hal yang saya setuju saya juga melihat beberapa hal yang menarik kalau kita lihat dalam 12 tahun terakhir misalnya hampir selalu terjadi rotasi antara Kabar Eskrim dan kemudian Kabar Harkam ini mulai dari katakanlah Pak Tanto dulu digantikan oleh Bambang Hendar Sodhanuri dan seterusnya sampai Pak Badrodin Haiti tahun 2015 itu rotasinya kurang lebih antara dua itu jadi kebetulan memang jarang dari tempat lain Pak Tanto itu satu-satunya orang dalam 12 tahun terakhir yang dari luar markas besar artinya yang kira-kira dari lemdik lah kurang lebih gitu yang bisa menjadi Kapolri yang sampai Pak Badrodin itu semuanya selalu Kabar Eskrim atau Kabar Harkam Kabar Eskrim lagi Kabar Harkam dan seterusnya itu dan sekarang bisa dihitung sebenarnya kalau misalnya Pak Badrodin dulu adalah Kabar Harkam apakah the next one it's going to be seseorang yang mempunyai pengalaman Kabar Eskrim karena kita tahu juga bahwa opsi itu enggak banyak ya kan tapi kan ini rasional sekali ini kan sebenarnya kalau memang sejarah itu bisa diukur kayak kayak gelombang sinusoid kan gitu ya tapi ini salah satu salah satu cara untuk bisa mengeliminasi meskipun sekali lagi ini kan juga tidak semua yang pernah menjadi Kabar Harkam yang ada sekarang itu mempunyai poin yang apa namanya full misalnya Budiwasi Sob sebelum di BNN di sorry di Bareskrim maksud saya di Bareskrim ya di Bareskrim tapi kan dia sudah meninggalkan Bareskrim dalam kurang lebih berapa bulan terakhir ini sudah ada di BNN sama dengan Soehardi Alius misalnya yang dulu sudah pernah menjadi Kabar Harkrim tapi sudah menjadi Sestama di Lemhanas dan mungkin sudah nyaman kan gitu dengan posisi itu jadi kalau mau ngitung indeks jadi bisa juga itu meskipun hari jadi indeks pengalaman masa lalu duduk di Bareskrim atau Bareskrim atau Bareskrim atau Baintelkam dikasih nilai 1 kalau imediately untuk menjadi calon kapal di tapi yang kemudian pernah disitu tapi di tempat lain entah itu namanya BNN entah ini Lemhanas dikasih nilai setengah misalnya ini kan bisa saja dihitung indeks matematiknya ini rasional sekali rasional sekali jadi tidak usah pakai kamar sebelah bisa ini persoalannya adalah bahwa matematika itu bisa salah karena political decision itu bukan kalkulasi matematik betul enggak? ya kan itu baru satu yang kedua eliminasi lain juga bisa misalnya dalam 12-13 tahun terakhir usia rata-rata calon Kapolri ketika diajukan sebagai calon itu 55,6 tahun 55,6 itu jadi misalnya dulu ada Pak Tanto 54 kemudian ada Imam Sujarwa berapa dan seterusnya itu kalau dihitung rata-rata ketemunya 55,6 rata-rata lihat saja dari 8 itu berapa umur mereka kemudian lihat saja siapa yang berada di bawah 55,6 misalnya dan Pak Budi Gunawan yang sekali berdasarkan pada kategori itu tereliminasi karena beliau sekarang usianya sudah hampir 57 tahun lahir tahun 59 sekali lagi saya mengatakan ini matematika dan matematika pasti bukan yang akan digunakan oleh Pak Jokowi untuk mengambil keputusan gitu ya kira-kira tapi ini the mathematics of politics itu sesuatu yang yang kira-kira pantas untuk diperhatikan soal cacat-cacat tadi kan ada saya setuju misalnya kalau butut ikau Pak Yuseno agak kecil kemungkinannya meskipun berada di rang 1 di Trunojoyo Pak Pak Harkam Pak Pak Harkam kan sekarang ya Pak Pak Harkam Pak Pak Harkam ya kan tadi siklusnya itu tapi siklus itu tidak plus dengan siklus saya tadi karena Pak Badrodin kan Pak Harkam juga jadi siklusnya mestinya reskrim bukan Pak Yuseno kan gitu ditambahin dengan Mas Kiki tadi Pak Yuseno kan dulu diangkat dan bekas ajudannya Pak SBI saya bisa mengatakan tanpa harus mengatakan kalau putut ikau Pak Yuseno itu mantan ajudannya Pak SBI dan seterusnya tapi bisa berada di luar jalur siklus itu sehingga bisa tereliminasi jadi sebenarnya banyak cara untuk mengatakan cara-cara itu yang apa namanya bisa menentukan secara lebih rasional tanpa takut-takut di pintu sebelah meskipun nanti pintu sebelah akan juga ramai saya setuju ini kan koalisi antara tukang bicara dengan tukang berpikir kan gitu jadi kira-kira itu saja nanti kita boleh berdiskusi apa saja lah tapi saya juga melihat bahwa ini merupakan otoritas absolut dari Presiden sebagai Kepala Negara sebenarnya termasuk juga beberapa jabatan penting Panglima TNI, Kepala BIN, Kepala Kepolisian dan Kejaksaan itu adalah unsur-unsur penting jadi Presiden sebenarnya juga tidak terlalu harus risau kalau soal tidak bisa mencengkeram kejaksaan sekarang dan seterusnya itu otoritas Presiden sebenarnya penuh dan bisa di ini dalam hal kepolisian saya kira juga apa namanya mempunyai otoritas yang sangat penting tidak usah risau tentang macam-macam misalnya adalah ketentuan Wan Jakti karena sifatnya itu tidak mengikat secara absolut dan Wan Jakti tidak ada larangan tentang usia bagi seseorang terus kemudian tentang Kompolnas juga tidak perlu risau meskipun Kompolnas sebenarnya merekomendasikan paling tidak seorang calon Kapolri yang punya sisa waktu sekitar 2 sampai 3 tahun tapi di undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu tidak ada larangan untuk perpanjangan bagi Kapolri jadi menurut saya dari segi legal tidak harus ada persoalan yang serius sedikit tentang Polri masa depan ini sebenarnya yang masalah yang agak serius menurut saya dan ini sayang sekali tidak tuntas dibicarakan pada tahun 2000 dulu saya sempat berbicara dengan Kapolri pada waktu itu Khairuddin Ismail yang membayangkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu sebenarnya akan direvisi tahun 2010 jadi itu dirancang memang hanya untuk sampai paling lama itu 10 tahun sama dengan undang-undang pertahanan negara undang-undang nomor 3 tahun 2002 dan sebenarnya sama juga tentang undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI karena agenda pokok termasuk agenda Mas Kiki pada waktu itu itu tidak sama dengan agenda Mas Kiki sekarang sama dengan saya agenda kami berdua tahun 2000-an itu adalah democratizing civil military relations katakanlah itu atau professionalizing the security apparatus kurang lebih itu jadi kalau cuma ada organisasi atau instansi yang kurang lebih kurang baik dari segi struktural itu tidak apa-apa misalnya begitu prioritasnya yang penting tentara tidak berpolitik dan polisi tidak ada beberapa kelemahan di dalam undang-undang itu pasti ada undang-undang kepolisian adalah satu diantaranya karena polisi sekarang zaman sekarang itu susah sekali membaca pasal yang bunyinya misalnya adalah bahwa fungsi kepolisian adalah untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koma lalu di ujung sana ada koma lagi yang belakangnya adalah untuk keamanan dalam negeri nah diantara koma itu isinya ada empat penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayaman masyarakat, dan pelayanan masyarakat umumnya polisi membaca satu ditambah empat itu sehingga fungsinya kemudian menjadi lima mulai dari kamtip mas, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayaman masyarakat, dan pelayanan masyarakat lima kan nah ini mempersulit kita sekarang untuk menyusun sebenarnya kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang polisi kalau lima di DTN kompetensi kan KB ya ini kan hampir semuanya masuk kan begitu jadi susah padahal kalau dalam konteks civilian policing misalnya dalam konteks polisi yang baik polisi yang hubungannya dengan demokrasi misalnya adalah sebagai bagian dari katakanlah criminal justice system maka kompetensi pokok yang diperlukan oleh seorang polisi dan tentu saja oleh seorang pimpinan kepolisian adalah yang terkait dengan resursor dan kriminal nah berdasarkan itu saja nanti juga bisa dieliminasi beberapa orang sebenarnya ini polisi masa depan tapi sayang sekali itu tidak ada patokannya padahal yang terlihat sekarang sebenarnya mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan semangat democratic policing yang tidak cocok dengan semangat civilizing police misalnya adalah bahwa mobile brigade atau primob itu menjadi sesuatu yang agak terlalu besar untuk ukuran sebuah polisi di negara demokrasi jangan dipenggal kalimatnya ya untuk ukuran sebuah polisi di negara demokrasi kalau di polisi tempat lain boleh karena memang polisi Indonesia ini kan sebagian diantaranya merupakan pewaris dari polisi Belanda zaman dulu politik in lix dengan diens PID termasuk diantaranya adalah tugas-tugas internal tapi ini poin ketiga yang saya kemukakan dan saya kira agak sulit untuk menemukan terima kasih 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 terima kasih